Calon Wakil Presiden, Cawapres, dari nomor urut 3, Mahfud MD memberikan klarifikasi atas kabar yang beredar bahwa dirinya tidak berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo selama 4 hari. Kabar yang beredar tentang tidak adanya komunikasi antara Mahfud MD dan Ganjar Pranowo selama 4 hari tersebut terjadi setelah pemungutan suara pada pemilihan umum, pemilu, 2024 yang berlangsung pada Rabu 14 Februari. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar, ujar Mahfud. Menurut Mahfud MD, tidak adanya komunikasi selama 4 hari dengan Ganjar Pranowo, karena dirinya sedang ibadah umroh. Setelah kampanye akbar terakhir pada hari Sabtu 10 Februari di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Mahfud MD berangkat umroh. Tanggal 13 Februari, baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya, ujar Mahfud MD. Dirinya juga menyatakan bahwa selalu melakukan komunikasi dengan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah umroh. Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi, ujar Mahfud MD.